Sawo bukan buah asing di Indonesia. Buah berdaging dan berkulit coklat ini memiliki rasa yang manis dan teksturnya lembut. Tidak hanya rasanya yang manis, sawo juga memiliki manfaat dan khasiat untuk kesehatan tubuh. Berikut penjelasan lengkap mengenai kandungan gizi dan manfaat sawo. Halo semua pemirsa yang baru mampir di channel Belajar Bareng. Sebelum kita lanjutkan, mohon kiranya dukungan subscribe-nya agar aku bersemangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat. 5 manfaat memukau buah sawo, salah satunya menurunkan berat badan. Kandungan gizi buah sawo Sawo adalah buah tropis yang memiliki nama latin Manilcara Sapota. Nama lain dari sawo adalah sapodila, sapota, dan naseberi. Buah ini banyak tumbuh di negara Amerika bagian tengah, Meksiko, dan Karibia. Akan tetapi, saat ini sudah banyak dibudidayakan di hampir seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sawo banyak disukai karena memiliki rasa manis legit serta daging buah yang lunak dan lembut. Di balik rasanya yang manis, sawo mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh. Berdasarkan data komposisi pangan Indonesia, berikut kandungan gizi buah sawo. Air, 75,5 gram Energi, 92 kalori Lemak, 1,1 gram Karbohidrat, 22,4 gram Serat, 9,5 gram Kalsium, 25 miligram Fosfor, 12 miligram Natrium, 26 miligram Kalium, 110,2 miligram Beta-karoten, 111 meg G Vitamin C, 21 miligram Anda bisa mengonsumsi sawo secara langsung tanpa diolah. Akan tetapi, sawo juga bisa diolah menjadi jus, selai, atau topping makanan. Beragam manfaat dan hasil buah sawo 1. Melancarkan pencernaan Kandungan serat dalam 100 gram buah sawo matang diketahui sebanyak 9,5 gram. Bisa dibilang, serat yang terkandung dalam buah ini cukup tinggi. Kandungan serat dan tanin yang berlimpah dalam buah sawo dapat membantu memperlancar sistem pencernaan. Penelitian yang dilakukan oleh University of Science and Technology India menunjukkan bahwa serat di dalam sawo dapat membantu meringankan berbagai gangguan pencernaan. Gangguan pencernaannya seperti sembelit, diare, wasir alias ambien. Serat dapat mencegah penyakit kronis di kemudian hari, seperti diabetes, penyakit jantung, bahkan kanker usus besar. Selain itu buahnya, kulit, batang, dan daun sawo juga memiliki manfaat sebagai obat anti-diare. Kandungan senyawa tanin yang terkandung di dalamnya bisa membunuh berbagai bakteri. Ada pula jenis bakterinya yaitu, Sigla, Salmonella tipi, dan Escherichia coli A. coli. Buah, membantu menurunkan berat badan. Sedang berjuang untuk mendapatkan berat badan ideal. Anda bisa mengonsumsi buah sawo yang mengandung serat. Dikutip dari Healthy Focus, kandungan serat dalam sawo membuat merasa kenyang lebih lama tanpa harus menambahkan banyak kalori ke dalam tubuh. Hasilnya, Anda tidak cepat lapar sehingga nafsu makan-makan menurun dan porsi makan lebih sedikit. Hal ini tentu jadi kabar baik bagi orang yang ingin menurunkan berat badan. Meski begitu, pastikan Anda tidak mengonsumsi buah ini secara berlebihan. Ingat, buah ini mengandung kalori dan fructosa yang tinggi. Alih-alih mendapatkan berat badan yang ideal, kebanyakan mengonsumsi buah ini justru dapat menyebabkan gula darah naik. Anda bisa mengonsumsi sawo 3 buah dalam 1 minggu. Lebih baik lagi jika Anda mengimbangi asupan nutrisi dari berbagai jenis buah lainnya. 3. Menangkau Radikal Bebas Buah sawo memiliki kandungan antioksidan tinggi yang sangat dibutuhkan tubuh. Antioksidan di dalam buah sawo memiliki manfaat untuk menangkal radikal bebas. Anda bisa mendapat radikal bebas dari makanan, udara, bahkan dari reaksi tubuh terhadap sinar matahari. Jika dibiarkan terus menumpuk di dalam tubuh, radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel tubuh yang sehat. Radikal bebas sering dikaitkan sebagai penyebab berbagai penyakit seperti kanker, penyakit jantung, berkurangnya kemampuan penglihatan, hingga Alzheimer. Mencampurkan sawo dengan berbagai jenis buah lainnya yang kaya antioksidan menjadi cara terbaik untuk menangkal radikal bebas di tubuh. 4. Redakan Demam dan Radang Penelitian Asian Pacific Journal of Tropical Disease menemukan bahwa ekstrak daun sawo memiliki manfaat sebagai anti-radang dan anti-piretik. Oleh karena itu, ekstrak daun sawo membantu meringankan peradangan serta demam. Sayangnya, penelitian ini dilakukan pada tikus. Untuk itu, masih dibutuhkan penelitian lanjutan untuk memastikan manfaat daun sawo pada manusia. Ingat, bahan-bahan alami tidak selalu lebih aman. Bagi Anda yang mungkin sensitif terhadap komponen yang terkandung dalam sawo, memakannya bukan hal yang tepat. Oleh sebab itu, selalu konsultasikan ke dokter terlebih dahulu sebelum menggunakan obat-obatan tertentu termasuk herbal untuk mengobati kondisi kesehatan. 5. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Buah sawo tinggi kandungan vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C di dalam sawo juga memiliki manfaat untuk perkembangan tulang dan penyerapan sat besi. Tubuh tidak bisa memproduksi vitamin C sendiri, sehingga Anda bisa mendapatkannya dari makanan sehari-hari. Selain sawo, makanan tinggi vitamin C yaitu jeruk, paprika, kiwi, brokoli, dan tomat. Tips Memilih Buah Sawo Yang Kaya Manfaat Meski menawarkan banyak manfaat kesehatan, Anda perlu hati-hati ketika ingin menyatap buah satu ini. Sebelum mengonsumsinya, pastikan bahwa buah yang akan Anda makan sudah matang sempurna. Pasalnya, buah sawo yang belum matang memiliki rasa sepat dan teksturnya keras. Agar tidak salah, berikut tips memilih buah sawo yang matang. Saat ditekan, sawo terasa empuk dan mengandung banyak air. Memiliki kulit yang berwarna coklat muda agak kekuningan. Jika dipetik, buah yang sudah matang akan lebih mudah terlepas dari tangkainya. Memiliki getah yang jauh lebih sedikit ketimbang yang masih muda. Selain itu, mengonsumsi buah yang belum matang alias masih mentah juga dapat menyebabkan mulut kering, iritasi, dan bahkan kesemutan. Sumber ini dikutip dari halaman hellosehat.com Semoga bermanfaat, terima kasih sudah mampir di channel Belajar Bareng. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, dan like, agar channel ini bisa upload video-video bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!